Sebagian pembalap sudah tiba dan langsung jalan-jalan. Logistik MotoGP Mandalika 2023 juga telah tiba. Logistik MotoGP Mandalika 2023 yang melalui Bandara Lombok telah tiba seluruhnya pada Rabu, 4 Oktober 2023 malam. Seluruh proses unloading kargo di Bandara Internasional Lombok dipastikan berjalan dengan lancar. Tahun ini pengiriman logistik MotoGP Mandalika menggunakan empat penerbangan dan berangkat dari Narita Jepang. Kata General Manager Bandara Internasional Lombok, Rahmat Adil Indrawan, melalui rilisnya Kamis 5 Oktober 2023. Menurutnya, total kargo logistik MotoGP Mandalika 2023 yang tiba di Bandara Lombok berjumlah 377,175 ton. Tentunya pengangkutan logistik MotoGP Mandalika ini dibawa menggunakan pesawat Nippon Cargo Airlines jenis Boeing 747-800F. Setelah tiba di Lombok kemudian diangkut menuju sirkuit Mandalika. 525 ton yang ditangani oleh Aplog atau Angkasa Pura Logistik, baik udara, darat, dan laut. Kemungkinan tengah 8 Oktober sudah datang ke Mandalika, kata Direktur Operasi PT Angkasa Pura Logistik Trovisien di Surosol. Waktu kedatangan logistik dari Bandara Internasional Lombok ke sirkuit Mandalika sekitar 3 jam. Tentunya pihak Aplog sudah bersiap di Pertamina Mandalika Internasional Sirkuit dan membutuhkan waktu 3 jam tambahan untuk memasukkan barang ke garasi tim. Dimun beberapa tim pabrikan MotoGP juga telah tiba di Indonesia. Mereka sedang asik berlibur di Bali sebelum mulai balapan pada 13 hingga 15 Oktober mendatang. Salah satu unggahan dari Instagram Saori milik pembalap dari RNF MotoGP, Raul Fernandes, menunjukkan bahwa timnya telah di Bali. Mereka terlihat sedang asik menikmati hidangan yang disediakan di salah satu hotel tempat mereka menginap. Pada salah satu pembalap juga mengunggah dirinya sedang jalan-jalan di Bali menggunakan sepeda motor yang disewanya. Uniknya dia memakai helm dengan memiliki tanduk di kepalanya. Pembalap dari Pertamina Sag Racing tim Bobens Nidar juga telah tiba di Bali. Dia menunjukkan sebuah botol minuman dan memberikan lokasi di Bali pada unggahan Instagram Saori-nya. Selama ukala bos dari Dukati yaitu Paolo Siabati juga telah tiba di Indonesia terlebih dahulu. Dalam ukah Instagram Saori-nya dia sedang menikmati indahnya Pantai Raja Ampat Indonesia. Nampaknya bos Dukati ini jatuh cinta dengan indahnya alam Indonesia. Balapan masih lama namun dia datang lebih awal agar bisa keliling Indonesia menikmati indahnya alam Indonesia. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih telah menonton!